Seorang pedagang cilok tak kuasa menahan tangis di bawah gerobaknya lantaran harga dagangannya senilai Rp25.000 ditawari Rp300.000 oleh seorang pembeli. Rezeki tersebut datang dari seorang pembeli yang menawar dagangan ciloknya dengan harga berlipat ganda. Padahal, harga cilok yang dipesan sebanyak 5 bungkus tersebut hanya Rp25.000. Namun, pembeli itu membayar cilok tersebut dengan harga Rp300.000. Sontak saja, bapak penjual cilok itu langsung terkejut. Ia pun menagis bahagia lantaran dagangannya kini sedang sepi pembeli. Reaksi pilu bapak penjual cilok berhasil menyentuh hati banyak masyarakat yang melihatnya. Momen itu terekam dalam sebuah video viral di TikTok yang diunggah ulang oleh akun gossip at insta.nyinyir pada Jumat, tanggal 30 Juli 2021. Narasi dalam video yang diunggah tersebut bertuliskan, Terima kasih orang-orang baik. Penjual cilok yang terlihat sudah tua ini lantas tak kuasa menahan tangis atas rezeki yang ia terima. Mata si bapak tampak berkaca-kaca, bahkan ia sampai menangis dalam posisi jongkok tepat di bawah gerobaknya. Makasih, makasih, makasih mas, kata si bapak sembari menghela air matanya. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pria tengah membeli nasi di sebuah warung. Bapak penjual agar-agar tersebut kedapatan sedang membeli nasi dengan uang 5 ribu rupiah. Video viral itu diunggah oleh akun TikTok at El Samelia pada Kamis, tanggal 29 Juli 2021. Mengutip dari tribun Jabar, peristiwa terjadi di rumah makan Padang Bungo Tanjung yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Elsa Amelia merupakan anak dari pemilik warung tersebut. Dalam unggahannya, Elsa menceritakan ada seorang bapak penjual agar-agar yang hendak membeli nasi sambil membawa uang 5 ribu rupiah. Si bapak pun tampak tersenyum. Elsa mengaku tak merekam dagangan si bapak lantaran takut pria tersebut menjadi tersinggung. Elsa juga merasa tak tega melihat bapak tersebut berjualan di tengah kondisi yang serba sulit ini. Elsa lalu menyiapkan satu porsi nadi padang dan memberikannya secara gratis kepada si bapak. Elsa bahkan memberikan porsi ekstra agar si penjual kenyang. Video Elsa tersebut akhirnya menjadi viral. Ia kemudian menggalang dana untuk si bapak atas desakan dari warganet yang berkomentar di unggahannya. Elsa berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp106.048.00. Banyaknya donasi tersebut membuat Elsa kaget. Uang yang sudah terkumpul sebanyak 100 juta lebih. Saya sangat kaget respons dari viewer luar biasa, ujarnya saat diwawancarai Tribun Jabar, Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021.